assalamualaikum sobat jbkw dan para customer saya kali ini saya mau menjawab pertanyaan dan keraguan atau ketidakpahuan dari para orang awam ya soal baterai dan cara ngecas dan mengetahui orang awam itu kalau baterai dicas harus 100% oh tidak baterai itu idealnya idealnya baterai itu nih yang harus dicas ini 10-30% itu harus dicas terus untuk presentase 30-70% ini baterai pada saat kondisi prima baterai kondisi prima ini di presentase 30-70% makanya kan ada notifikasi penghemat baterai notifikasi itu pasti di angka-angka segini terus pada saat notifikasi tersebut nanti hilang di pengaturan pasti pengaturannya di angka-angka segini nih 80 atau 70 itu karena kinerja baterai prima kinerja baterai sehat itu di angka 30-70% kemudian sampai di angka 70% sampai 100% ini jangan dicas jangan dicas ya jangan keseringan lah boleh sih boleh kalau kondisi darurat kalau mau pergi keluar kota gitu membutuhkan waktu lama seharian kita jauh dari sumber listrik bolehlah sekali-kali dua kali boleh tapi kalau tiap hari tidak boleh tidak disarankan kalau boleh nggak boleh tergantung HP HP penjenangan punya gitu kan maksudnya bahasanya gitu kan boleh nggak boleh HP saya nanti saya digituin gimana ini cuman caran aja ya jadi yang boleh di charge yang harus urgent di charge itu 10% sampai 30% jangan sampai kehabisan karena di beberapa HP kalau sampai kehabisan seperti Redmi 8 8a itu kalau kehabisan banget itu dia akan under lock out maksudnya baterai ini dibawah syarat dibawah persyaratan untuk memenuhi kalau di charge oke mudah-mudahan paham ya karena story ini waktunya nggak banyak oke mudah-mudahan dipahami karena baterai itu tidak semuanya bagus